Halo sahabat literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube agroliterasi ya pada konten kali ini kembali kali hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan berterna entok untuk video kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang berterna entok di lahan yang sempit ya seperti di video kali ini kita bisa melihat ini adalah kondisi di dikandang kali ini kita melakukan kegiatan berterna entok skala rumahan dengan memanfaatkan lahan yang sangat sempit cenderanya ya lahan sekitar tiga kali delapan meter kita jadikan sebagai tempat untuk kegiatan entok dimana kegiatan ini jadi kita pagar ya sudah berikan dinding dengan ketinggian minimal itu 10 cm ya tujuannya untuk mencegah entok agar tidak keluar dari kandang ya hingga mudah kita untuk kita kontrol jadi betapa entok dengan memanfaatkan bahan yang sempit ini itu kita bisa lihat kita menerapkan sistem yang sangat tradisional sebenarnya ya gimana kita melakukan sistem campuran kita melakukan pembibitan ya pengembang biakan kita melihara indukan kemudian kita tunggu hingga bertelur dan menetas dan selanjutnya anakannya itu kita pelihara kembali kita besarkan kembali jadi kita tidak memisahkan dua sistem yang sekaligus bagi pengembitan maupun pembesaran kita melakukan kedua sistem tersebut secara bersama-sama ya tentunya dengan melakukan hal ini mengingat kita hanya memiliki lahan yang tidak luas sebenarnya kita bisa juga melakukan sistem umbaran ya namun sulit untuk melakukan pengontrolan terhadap entok-entok yang kita pelihara jadi ini seperti ini kondisi di kandang saat ini ini sudah sekitar beberapa hari antara indukan dengan anakan itu kita kumpul kita kumpul jadi satu ya dalam satu kandang semi umbaran kita umbar bersama-sama dan tinggal menisahkan beberapa ekor pada kandang pembesaran ya ini adalah kandang anakan entok tapi sakit karena ukurannya yang memang masih sangat kecil dibanding anakan entok yang lain sahabat YouTube sekalian memelihara entok sistem campuran seperti ini itu kita tentunya harus berpikir tentang bagaimana cara untuk mendapatkan pakan ya mendapatkan pakan entok dengan mengeluarkan biaya pembeli pakan se-minimal mungkin ya sehingga untuk mencapai hal tersebut kita harus memutar otak untuk bagaimana mencari sumber pakan alternatif ya tentunya karena apabila kita hanya mengandalkan pakan yang kita beli tentu biaya yang kita butuhkan tentu sangat mahal maka dari itu kita harus mengembangkan dan mencari berbagai jenis pakan alternatif ada beberapa jenis pakan alternatif yang saya maafkan disini seperti redak padi kemudian ada juga udah bawa pisang tanaman asola daun topaya daun singkong dan sebagainya itu semua kita jadikan sebagai pakan alternatif untuk mencukupi kebutuhan pakan daripada ternak entok ya sahabat YouTube bahkan sekalian dengan mengumpatkan lahan yang sempit seperti ini itu kita juga bisa memelihara jenis-jenis ungas yang lain ya bisa kita melihat sini ada jenis ayam tiara ada beberapa ayam ya kita pelihara disini ada beberapa kita indukan ya sahabat YouTube sekalian jadi mungkin seperti ini video kita kali ini tentang bagaimana kita memelihara entok di lahan yang sempit semoga bermanfaat dan dapat penginspirasi kami akhiri wabillahi tepik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh